Nah terus disana dia tuh mulai curiga ya, kalo misalkan aku gak bisa ditipu Nah terus dia balesnya ibu open BO di negara Taiwan ya Aku kan marah ya emosi, ya sebenernya sih gak marah-marah banget Obat ya kalo bisa ya, tak doain yang baik-baik, dapet kerjaan yang baik, dapet rezeki yang banyak Dapet apa ya, pokoknya dapet yang baik-baik ya pak ya, jangan nipu, jangan nipu-nipu lagi Bye-bye, wassalamualaikum Nah terus dia tuh langsung berani, yaudah kirim uang kesini, apakah betul ucapan anda Terus yang seharusnya dipertanyakan itu kan ucapannya dia kan, chatting ke semua orang dengan dalil yang seperti itu Chattingan seperti itu kan, nah terus dia terus BO adakah, dia chatting terakhirnya BO adakah Nah dia terus abis itu ngeblokir kontak aku dan aku juga harus blokir balik dia Ya, jadi hati-hati semuanya ya teman-teman Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua para mereka nyong, bapak dikasih rambut, cepat orang apa kalau dengan tenang Ya, apa kabar mereka semuanya, segala orang keadaan sehat dan hebi Dan tuunya, amin 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 rohba alamin Jadi ini tuh sore hari Jam 4 Jem 4 lewat 6 menit ya Dan ini aku ada SMS yang penipuan Ini sebenernya dia chat ke temenku Dan Chatnya tuh dikirimkan aku dan aku karena ini lagi gabut Akhirnya aku mau kerjain dia Masa iya tiba-tiba dapet Hadiah itu sekitar 128 juta Dia bilangnya kan dapet Hadiah 250 ribu anti dollar Itu kalo misalkan dirupiahkan Itu kan 128 juta Atau ternyata dari yang gak ternyata Becuriga ya Karena gak pengangkat Panggilan gak mau jawab ya Halo Kak Itu aku kan cuma pake nomor HP Kenapa bisa dapet undian Sebanyak 250 ribu dollar Taiwan Sedangkan 250 ribu dollar Taiwan itu sekitar 128 juta Itu gimana caranya PT Alibaba Group Holding itu apa itu maksudnya Oke jadi ini nomor HPnya Dia sama sekali gak mau bales Gak mau jawab Aku padahal ini chatting itu dari temen aku Dan aku tanya Ini dia chattingnya gak ke aku dulu Tapi ke temen aku Jadi temen aku ngirimin pesan ini Info dari PT Alibaba Group Holding Limited B2B Marketplace Mengucapkan selamat kepada anda Setelah aku mengguna pengguna nomor WhatsApp Taiwan Setelah terpilih mendapatkan penghargaan Yaitu check to nice Sendilai 250 ribu dollar Itu sangat-sangat tidak mungkin Jadi untuk temen-temen semua yang Di Taiwan sering sekali mendapatkan Chatting yang seperti ini Itu kalian jangan tanggepin kalau bisa ya Ini aku cuma ngerjain aja Aku juga udah tau ini penipuan Oke guys ini kita lanjut ngerjain ya Aku kan pertama tadi tuh kirim pesan Halo Kak selamat sore Sore maaf ini siapa ya Itu balasan dari dia Dan aku kirimin chatting yang tadi aku Dikirim dari temenku Terus aku bilang Apa benar ini dapet Aku dapet hadiah gitu kan Terus dia balas Alhamdulillah itu betul sekali Silahkan diisi formulir Di dalam pesan singkat Nah ini pesan suara aku ke dia Karena tadi dia gak angkat telepon dari aku Halo Kak Itu aku kan cuma pakai nomor HP Kenapa bisa dapet undian Sebanyak 250 ribu dolar Taiwan Sedangkan 250 ribu dolar Taiwan itu sekitar 128 juta Itu gimana caranya? PT Alibaba Group Holding itu apa itu maksudnya? PT Alibaba Group disini Bu Mengenakan pengundian melalui pengacakan nomor SIM card WhatsApp yang ada di negara Taiwan Ibu Begitu ya Dan secara kebetulan nomor WhatsApp Ibu yang tercantum selaku pemenang Oh katanya nomor aku sudah tercantum sebagai pemenang Dia bohong padahal ini bukan nomor aku yang dikirim dengan SMS Padahal ini aku dapet copy paste dari temenku dan dikirim ke aku dan karena aku gabut aku kerjain dia Oke kalian dengerin lagi ini balesan aku tadi lanjutannya ya Biar dia bingung juga Begini ya Kak Kan kalau misalkan beli karatu di Taiwan itu kan sudah ada data lengkap Sudah ada nomor HP kan Sudah pastikan itu nomor HP yang didaftarin ya kan Ada nama lengkap Ada data lengkap Jadi kalau misalkan aku terpilih Jadi gak usah minta data lagi ke aku dong Harusnya udah tahu Ya kan? Bener gak? Kenapa harus minta data lagi? Dari nama nomor WhatsApp Aku dapat menang dikirim melalui WhatsApp segini Kok bisa gitu adorannya? Nah terus dia balesnya Oh iya bu oke Mulai dengung ya Karena yang dikerjain itu bukan Lucu aja sih kerjain penipu Sumpah Ngakak Masa iya sore sore dapet cel 28 juta Oke karena jawabannya cuma kayak gini Oh iya bu oke Aku mau kerjain dia lagi ya Kalian ikutin terus ya Soalnya dia gak mau ditelepon sih Dia punya pesan suara Pelit-pelit kuota Pelit apa-pelit Ini nomor Taiwan Dan di Taiwan itu nomornya Kuotanya itu unlimited ya Kok dia gak bisa jawab gitu Maksudnya gak mau jawab telepon gitu Bentar ya Tak kerjain lagi Itu Kak Kemarin kan Aku kan juga dapat SMS kayak gini ya Kemarin malah hadiahnya itu 500 juta Dan langsung dikirim ke rekening Indonesia Ke rekening ibu ku Kok ini peraturannya beda ya Apa beda orang atau gimana ya Soalnya Kemarin beneran loh Saya dapat 500 juta Itu gak kaleng-kaleng loh Kalau Sampai yang kayak gitu malah Tak pikirku kalian Sampai itu malah Kaleng-kaleng loh ini Kesannya ini Dimana gak bisa di cover Bukan-bukan gak mau diangkat Soalnya kemarin pas Ditelepon itu langsung diangkat Dan pesponnya itu cetak banget Dan hadiahnya itu nyata Udah langsung dibikin rumah Di Indonesia Sekarang denger lagi suaraku ya Ini udah terkirim Itu Kak Kemarin kan Aku kan juga dapat SMS kayak gini ya Kemarin malah hadiahnya itu 500 juta Dan Langsung dikirim ke rekening Indonesia Ke rekening ibu ku Kok ini peraturannya beda ya Apa beda orang atau gimana ya Soalnya Kemarin bener loh Saya dapet 500 juta Itu gak kaleng-kaleng loh Kalau Sampai yang kayak gitu malah Tak pikirku kalian Sampai itu malah Kaleng-kaleng loh Ini kesannya ini Dimana gak bisa di-trafer Ditelepon juga gak mau diangkat Soalnya kemarin pas Ditelepon itu langsung diangkat Dan responnya itu cepat banget Dan hadiahnya itu nyata Udah langsung dibikin rumah Di Indonesia Biar balesnya Ya bu Modus Oke lanjut Kita kerjain lagi Ini kita kirim pesan suara lagi ke dia Karena masih gak mau ngangkat telepon ya Ketahan aja sih Orang penipu Kok kena tipu Udah jelas-jelas Ini Nomor SMS dari temanku Dan dikirim ke aku Aku cuma mau kerjain dia Niatnya dia Masih online Tapi ditelepon gak mau diangkat loh dia Aku kira-kira ini mau ngomong apa ya lah Sama dia Oke lanjut ya Kok jawabnya ya bu Ya bu doang Gak ngomong yang lain Gak ngomong apa kek Gitu Syarat yang lebih mudah Gitu ya Itu memang mudah Tapi kan di data HP aku juga Maksudnya di data Telepon aku kan Juga udah Ada datanya Semuanya Udah tertera lengkap Kenapa jawabnya singkat begitu Ditelepon gak mau angkat lagi Ini bapak pake nomor Taiwan Ya Ini nomor Taiwan itu Kuota unlimited Kalo misalkan gak diangkat itu Aneh ya Kalo alasannya gak ada kuota Atau apa itu aneh Karena di Taiwan itu Pulsa semuanya unlimited Alasannya kayak gitu Kayak gitu doang Ya bu Ya bu Balasnya singkat Kayak gini Bapak kalo mau nipu Ya Jangan Sembarangan orang Ya Ini Bapak bisa dilaporin ke Polisi Karena nomor ini bisa dilacak Sama polisi ya Jadi Jangan pernah macem-macem Sama orang Ya Sebelum bapak menipu Bapak udah Mungkin nanti Sore Atau malem Bakal ketemu polisi Nanti bapak telaporin Loh malah dia Balasnya ibu Open BO Di negara Taiwan Yang Open BO Itu Saya Atau Anda ya Soalnya kan Ini Berarti kan Anda Sering banget ya Nyari-nyari yang model-model Begituan ya Kalau misalkan Mau lanjut nipu Tak sebarin Nomornya Gak apa-apa Dari awal itu Saya udah curiga Sama NT ya Main-main Sama orang Mau nipu Mau apa Udah bukan Sekali dua kali Dapat Chatting kayak gini Mau orang kaya Ko instan Open BO Matamu Udah jelas-jelas Tadi ini Chattingan itu Bukan Chattingan nomorku Itu SMS Ketemanku Dan dia kirim ke aku Jadi aku langsung Chat kesampean Dan Ternyata Anda itu goblok Oke Goblok banget Terus Kenapa Oh iya Apa benar Aku dapet hadiah Padahal itu Aku lagi ngerjain Sampean Tapi kenapa Sampean itu Kuceluk Oke Ini momennya Tak belokir aja Karena Menurut aku Gak penting ya Kasih pesan suara lagi Sama dia Oke pak Paham ya Jangan nipu-nipu orang Kalau misalkan Mau kaya Itu kerja Kerja keras Jangan nipu orang Karena nipu orang Itu dosa Kemarin Saya tuh abis ditipu Dan yang nipu itu Ketabrak mobil Mati Ketabrak kereta juga Mati Yang ingat Yang ingat Sama dosa Jangan nipu-nipu orang Ya Obat ya Kalau bisa ya Tak doain yang baik-baik Dapet kerjaan yang baik Dapet rejeki yang banyak Dapet Apa ya Pokoknya Dapet yang baik-baik Ya pak Jangan nipu Kalau nipu nanti Doanya jelek-jelek Sumpah Ya Hati-hati pak Di luar sana ya Nomornya udah saya screenshot Dan nanti mungkin Kalau misalkan bapak Masih nipu-nipu Gak segan-segan Tak laporin ke polisi Bapak Bener Ya Jangan nipu-nipu lagi Bye-bye Wassalamualaikum Ya Ini udah Tak kasih pesan suara lagi Ke dia Oke teman-teman Akhirnya Dia nyerah sendiri Ngeblokir Nomor W aku Dan aku Juga blok dia balik Ya Karena takutnya Dia ngebuka Dan Dia masih berulah Dengan Nomor Orang lain Atau gimana ya Tak blokir semua Nanti Ini cukup Buat pelajaran Untuk aku Kalian Dan juga siapapun Yang Mungkin dapet Chattingan Gak jelas Kayak gini Kalian jangan Sesekali percaya Ya Biasanya Kalau dapet kayak gini Itu Dapet Apa ya Biasanya disuruh Bayar lagi Ada pajetnya lah Ada apanya gitu ya Jadi Aduh Apalagi kan Kalangan TKW ya Ini bukan masalah Sombong gaji gitu ya TKW itu kan gajinya gede ya Bisa dibilang gede lah ya Kalau yang bersyukur Ya sebulan kan Hampir 10 juta ya Itu di TKW Taiwan Nah Jadi banyak sekali Incaran-incaran Dari luar sana Yang mau menipu kita Gitu loh Jadi Buat Pokoknya Buat teman-teman semua Kalau bisa hati-hati ya Kalau ada Nomor kayak gini Pesan Chattingnya kayak gini Aduh Nanti aku bakal Video ulang dari Percakapan awal Sampai akhir ya Aku kasih tau ke kalian Dan nomornya juga Jadi Kalian harus pinter-pinter Ngadepin Atau gak langsung blokir Ya Model-model zaman sekarang itu Nyari duit susah Dan Banyak sekali yang model begini Penipuan-penipuan ya Oke teman-teman Terima kasih banyak Untuk yang sudah nyimak Jangan lupa like, comment, subscribe Nanti aku bakal kasih tau Chattingnya semuanya ya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu nomornya teman-teman Dihafalin ya Jangan sampai itu Kalian menjadi korban berikutnya Aku bukan korban Tapi ini Aku lagi gabut aja Lagi ngerjain penipunya ya Oke Kita scroll ke bawah Jadi model SMSnya Kayak gini Chattingnya Jadi dia tuh berdalih dengan Dapet hadiah Sekitar 250 ribu Dolar Taiwan Ini sekitar 158 juta ya Dengan kode pemenang Sekian Dan Begini Nah aku Tadi pura-pura chatting begini Padahal ini chatting dari teman aku Yang bagian sini ya Apa benar Aku tadi dapet hadiah Dan dia jawabnya Alhamdulillah Itu betul sekali Silahkan isi Diformulir Dalam pesan singkat Terus aku kan pesan suara gini Halo Kak Itu aku kan cuma pakai nomor HP Kenapa bisa dapet undian Sebanyak 250 ribu dolar Taiwan Sedangkan 250 ribu dolar Taiwan itu sekitar 128 juta Itu gimana caranya PT Alibaba Group Holding itu apa itu maksudnya PT Alibaba Group disini Ibu Mengadakan pengundian Melalui pengacakan nomor SIM card WhatsApp Yang ada di negara Taiwan Ibu Begitu Dan secara kebetulan Nomor WhatsApp Ibu yang tercantum Selaku pemenang Begini ya Kak Kan kalau misalkan Beli kartu di Taiwan itu kan Sudah ada data lengkap Sudah ada nomor HP Kan udah pastikan itu nomor HP Yang didaftarin ya kan Ada nama lengkap Ada data lengkap Jadi kalau misalkan aku terpilih Jadi gak usah minta Minta data lagi ke aku dong Harusnya udah tau Ya kan Bener gak Kenapa harus minta data lagi Dari Nama nomor WhatsApp Kode pemenang Dikirim melalui WhatsApp ini Kok bisa begitu aturannya Ya terus dia balasnya Oh iya Bu Oke Kan udah Itu susah banget dari awal Ditelepon itu susah banget Itu Kak Kemarin kan Aku kan juga Dapet SMS kayak gini ya Kemarin malah hadiahnya itu 500 juta Aku ini lagi nipu Langsung dikirim ke rekening Indonesia Ke rekening ibuku Kok ini peraturannya beda ya Apa beda orang Atau gimana ya Soalnya kemarin beneran loh Saya dapet 500 juta Itu gak kaleng-kaleng loh Kalau Sampaiin kayak gitu Malah Tak pikirku Kalian Sampaiin itu malah Kaleng-kaleng loh Ini kesannya ini Dimana gak bisa di-trafer Ditelepon juga gak mau diangkat Soalnya kemarin pas Ditelepon itu langsung diangkat Dan responnya itu cepet banget Dan hadiahnya itu nyata Udah langsung dibikin rumah Di Indonesia Nah untuk chat yang ini Dia belum denger Karena masih Pernah abu ini ya Kok jawabnya ya abu-abu doang Gak ngomong yang lain Gak ngomong apa kek gitu Syarat yang lebih mudah gitu ya Itu memang mudah Tapi kan di data HP aku juga Maksudnya di data Telepon aku kan Juga udah Ada datanya Semuanya Udah tertera lengkap Kenapa jawabnya singkat begitu Ditelepon gak mau angkat lagi Ini bapak pake nomor taiwan Ini nomor taiwan itu Kuota unlimited Kalo misalkan gak diangkat itu Aneh ya Kalo alasannya gak ada kuota Atau apa itu aneh Karena di taiwan itu Pulsa semuanya unlimited Alasannya gitu-gitu doang Ya bu-ya bu Balasnya singkat Bapak kalo mau nipu Ya jangan Sembarangan orang Ya Ini bapak bisa dilaporin Ke polisi Karena nomor ini Bisa dilancang Sama polisi Ya Jadi Jangan pernah macem-macem Sama orang Ya Sebelum bapak menipu Bapak udah Mungkin nanti Sore Atau malem Bakal ketemu polisi Nanti bapak akan laporin Nah terus disana Dia tuh Mulai Curiga ya Kalo misalkan aku Gak bisa ditipu Terus dia balasnya Ibu open BO Di negara taiwan ya Aku kan marah ya Emosi Ya sebenernya sih gak marah-marah banget Ini cuma Kata-kata yang Buat ngerdak dia ada Dengerin lagi Yang open BO itu Saya Atau anda ya Soalnya kan Ini Berarti kan anda Sering banget ya Nyari-nyari yang model-model Begituan ya Kalo misalkan Mau lanjut nipu Tak sebarin Nomernya Gak apa-apa Dari awal itu Saya udah curiga Sama ente ya Main-main Sama orang Mau nipu Mau apa Udah bukan sekali dua kali Dapet chatting kayak gini Mau orang kaya kok Instant Terus dia balasnya Iya sering BO Terus open BO berapa Dia kan tanya Terus itu kan gak sopan Lama-lama gak sopan Memang ini Manusia-manusia Dajjal ini Ini pesan suaraku Sampai Ini aku marah Sampai ngata-ngatain dia loh Open BO matamu Gue ya Udah jelas-jelas Tadi ini chattingan itu Bukan chatting ke nomerku ya Itu SMS ke temanku Dan dia kirim ke aku Jadi aku langsung chat Kesampean Ya Dan Ternyata Anda itu goblok Ya Oke Goblok banget Terus Kenapa Oh iya apa Benar aku udah Tadi ya Padahal itu aku lagi Ngerjain Kesampean Tapi kenapa kesampean itu Kuclo Oke pak Paham ya Jangan nipu-nipu orang Kalau misalkan mau kaya Itu kerja Kerja keras Ya Jangan nipu orang Karena nipu orang itu dosa Kemarin saya tuh abis ditipu Dan yang nipu itu Ketabrak mobil mati Ketabrak kereta juga mati Ya Allah Pak Yang inget Yang inget sama dosa Jangan nipu-nipu orang ya Tau bat ya Kalau bisa ya Tadoain yang baik-baik Dapet kerjaan yang baik Dapet rezeki yang banyak Dapet Apa ya Pokoknya dapet yang baik-baik ya pak ya Jangan nipu Kalau nipu nanti doanya jelek-jelek loh Sumpah Ya Hati-hati pak di luar sana ya Nomornya udah saya screenshot Dan nanti mungkin Kalau misalkan bapak masih nipu-nipu Gak segan-segan tak laporin ke polisi loh pak Bener Ya Jangan nipu-nipu lagi Bye-bye Wassalamualaikum Nah terus Dia tuh Langsung berani Yaudah Kirim uang ke sini Apakah betul ucapan anda Terus Yang seharusnya dipertanyakan Itu kan ucapannya dia kan Chatting ke semua orang Dengan dalil yang Seperti itu Chattingan seperti itu kan Nah terus Ya terus BO adakah Dia chatting terakhirnya BO adakah Nah Dia terus abis itu ngeblokir Kontak aku Dan aku juga harus Blokir balik dia Ya Jadi Hati-hati semuanya ya Teman-teman Yang seharusnya dipertanyakan